Mereka seringkali dianggap sebagai orang yang tertutup dan memiliki gaya hidup individualistik Namun, tahukah kalian bahwa mereka juga memiliki sifat-sifat unik yang luar biasa? Berikut adalah 5 sifat keperibadian orang yang suka sendiri Independent Independent adalah sifat yang membuat seseorang mampu mengatasi masalah dan melakukan tugas tanpa terlalu bergantung pada bantuan orang lain Orang yang independen cenderung memiliki kepercayaan diri tinggi dan memahami kemampuannya sendiri Sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan mandiri dan merasa tidak tergantung pada orang lain Namun, ingatlah bahwa bergantung pada diri sendiri saja juga tidak baik dan terkadang membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan Introversi Introversi adalah sifat keperibadian yang membuat seseorang lebih suka menghabiskan waktu sendiri atau bersama kelompok kecil orang yang dikenal dan diterima daripada berinteraksi dengan orang banyak Atau berada dalam situasi yang rame Orang yang introversi cenderung lebih memilih untuk menjaga jarak dari orang lain Lebih memilih berpikir dan berkonsentrasi Dan lebih memilih untuk mengeluarkan energi secara internal daripada berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya Namun, meskipun introversi seringkali dipandang sebagai sifat yang negatif Banyak juga orang introversi yang memiliki kemampuan dan potensi yang luar biasa Menghargai verifasi Menghargai verifasi adalah sifat yang membuat seseorang merasa perlu menjaga informasi dan aktivitas pribadinya dari orang lain Orang yang menghargai verifasi cenderung memiliki rasa ingin tahu yang rendah terhadap hal-hal yang tidak berhubungan dengan hidup pribadi mereka Dan memiliki batas yang jelas antara dunia pribadi dan dunia publik Ini membuat mereka nyaman dalam menjaga rahasia dan informasi pribadi Dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dalam hubungan personal dan profesional Namun, ingatlah bahwa menghargai verifasi bukan berarti menjauhi interaksi sosial dan tidak membuka diri terhadap orang lain Karena hubungan yang baik dan saling percaya adalah bagian penting dari kebahagiaan dan kesejahteraan hidup Cenderung introspeksi Introspeksi adalah sifat yang membuat seseorang memiliki kebiasaan berfikir dan mempertimbangkan pengalaman dan perasaan mereka sendiri Orang yang cenderung introspeksi seringkali memanfaatkan waktu sendiri untuk berfikir dan memahami diri mereka Dan mempertimbangkan bagaimana perasaan dan pikiran mereka mempengaruhi perilaku dan keputusan Ini dapat membantu mereka mengatasi masalah dan mencapai tujuan dengan cara yang lebih baik Dan membuat mereka lebih memahami dan bersahabat dengan diri mereka sendiri Namun ingatlah bahwa terlalu banyak berfokus pada diri sendiri juga bisa menjadi hal yang negatif Dan dapat membatasi interaksi dan hubungan sosial Menyukai keamanan dan kenyamanan Menyukai keamanan dan kenyamanan adalah sifat yang membuat seseorang mencari rutinitas dan situasi yang aman dan stabil dalam hidup mereka Orang yang menyukai keamanan dan kenyamanan cenderung memilih untuk mempertahankan lingkungan dan hubungan yang mereka kenal dan sukai Dan memiliki resisten terhadap perubahan dan situasi baru Ini membuat mereka merasa nyaman dan terlindung dari stres dan kegelisahan Namun juga bisa membatasi pengalaman dan pertumbuhan pribadi Oleh karena itu penting untuk menemukan keseimbangan antara menjaga keamanan dan kenyamanan Dan membuka diri terhadap perubahan dan tantangan baru Nah teman-teman itulah lima sifat keperibadian orang yang suka sendiri Diam, tertutup, individualistik, kesabaran, ketenangan, kebijaksanaan, dan kemandirian Meskipun mereka tidak terlalu banyak bersosialisasi Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptas dan memiliki keunikan tersendiri dalam menjalani hidup Orang yang suka sendiri memiliki sifat-sifat yang unik dan menarik Mereka memiliki minat yang kuat dan selalu ingin berkembang Mereka juga memiliki kebiasaan untuk mengatasi masalah sendiri Dan mempertahankan jarak emosional dengan orang lain Terima kasih telah menonton!